Ragil Alvarisi ditangkap dengan tuduhan mencuri laptop di SD35 Tanjung. Kurang lebih dua jam usai penangkapan, pemuda 20 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Ia disebut gantung diri di sel tahanan Polsek Kumpeh Ilir, Mwaro Jambi Provinsi Jambi. Tapi belakangan terungkap, Ragil tewas karena penerahan setelah mendapat kekerasan di bagian kepala belakang. Lalu, skenario bunuh diri dibuat oleh dua oknum anggota Polsek Kumpeh Ilir, yakni Brip KIS dan Brigadir FW untuk menghilangkan jejak. Direktur Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Anantayudistira mengatakan, hasil autopsi sudah dapat menjadikan petunjuk pihak kepolisian menjerat pasal penganiayaan terhadap dua anggota Polsek Kumpeh Ilir itu. Dia juga memastikan bahwa kematian korban atas gantung diri tidak terbukti. Dari hasil autopsi ini ada kesesuaian dengan keterangan saksi. Makanya kami yakin menetapkan dua orang ini sebagai tersangka dengan dua alat bukti yang cukup, bahwa adanya tindak pidana yang terjadi di Mapolsek Kumpeh Ilir ujarnya. Ragil ditangkap pihak kepolisian pada 4 September 2024 lalu. Ia dituduh atas kasus pencurian laptop di SD35 Desa Tanjung. Kurang lebih dua jam pasca penangkapan, Ragil dikabarkan meninggal dunia. Hasil autopsi Ragil menguatkan bahwa dirinya meninggal dunia bukan karena gantung diri. Akan tetapi, dia meninggal akibat kekerasan di bagian kepala. Berdasarkan hasil autopsi, pemeriksaan saksi, dan bukti yang kami miliki. Meninggalnya almarhum Ragil karena adanya pendarahan di bagian kepala belakang akibat kekerasan ujar Andri. Keduanya telah ditahan bidang propam Polda Jambi. Dua anggota tersebut terancam hukuman sanksi pemecatan secara proses kode etik kepolisian. Terkait dua oknum itu, kita akan proses sesuai dengan kode etik sudah ditahan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga itu. Terkait dengan tindap pidan umumnya juga ujar kabit Humas Polda Jambi Kombespol Mulia Prianto. Mulia memastikan proses sidang etik terhadap dua anggota itu akan berjalan secara transparan. Kasus itu juga mendapat atensi dari Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono. Sanksi terberat adalah PT DH, pemberhentikan tidak dengan hormat dengan kata lain dipecat ujarnya.